Kembali lagi kepada ilmu mitafakta, ilmu mitafakta yang digagas Mas Beki itu, kalau saya pelajari di channel Youtubenya, semua adalah nada-nada itu sudah diriadoi dan memiliki wifik dan memiliki enersi-enersi. Enersinya positif semua, tidak ada satupun enersi negatif. Tetapi yang jadi masalahan adalah enersi syahwat masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imran Pribadi, tetap di channel Vlog Ma'rifat Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya santai sambil mutir, sambil perjalanan, menikmati. Saya akan bercerita, mencoba mereview tentang ilmu mitafakta, ilmu mitafakta yang digagas oleh Gus Beki. Ada satu menarik ya, ada satu menarik yang dibahas di dalam ilmu mitafakta, penemuan daripada Gus Beki. Menurut pendapat saya bahwa ilmu mitafakta yang didapat Gus Beki itu adalah bagian daripada ilmu atau karomah, jika itu merupakan kelebihan atau hasil penciptaan yang diilhami dari buah perjalanan seorang salik, seorang pelaku Torekoh dalam riadohnya. Tentu karena Gus Beki ini putra dari seorang mursid besar, asidikiyah, yang jamaahnya ribuan. Gus Beki ini tentu mendapatkan karomah-karomah tertentu, mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Salah satunya kita sebut ilmu mitafakta yang diwujudkan di dalam bentuk sebuah musik. sebuah musik. Imam mitafakta yang didapat dari Gus Beki ini adalah bagian daripada karomah atau kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Gus Beki di dalam perjalanan Torekohnya. Sebenarnya ini adalah bagian daripada cahaya Allah yang masuk di dalam riadohnya Gus Beki, masuk di dalam akal pikirannya yang kemudian dikelola di dalam keterampilan skill yang menjadi leadership di dalam dirinya. Karena dia memiliki skill di bidang seni, maka tentu cahaya-cahaya Allah dari hasil riadohnya, karena faktor telah dibukanya berbagai macam hijab di dalam dirinya, di dalam suluknya itu telah dibuka berbagai macam hijab. maka Mas Beki telah mendapatkan satu makom yaitu tentang ilmu mitafakta yang di dalamnya kalau ketik di channelnya Mas Beki itu, saya sebut Mas ya, saya lebih familiar Mas lah Mas Beki, karena masih muda, canteng. Mas Beki itu sukanya musik maka mengapresiasi, mengapresiasi di dalam sebuah skill leadership, di dalam empirisnya menjadi sebuah empiris, sebuah keterampilan yang dikelola, sehingga berbentuklah nada-nada irama. Kalau gayanya Yusuf Mansur itu kuantum ikhlas lah, dulu muncul kuantum ikhlas yang di dalamnya ada musik-musik, ya tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari kuantum ikhlas apa yang diberikan oleh, yang ditemukan oleh Ustaz Mansur saat itu. Jadi di sini Gus Beki telah menganalisa, menganalisa, mereset, mereview, apa ya, memaparkan, menjelaskan, menggambarkan, dan memucutkan di dalam sebuah bentuk musik, alunan nada-nada, yang sendu, yang merdu, sehingga kekuatan-kekuatan ritual-ritual gaim ini ketika didengarkan kepada BBM, nyetir mobil pun bisa irit, ya. Konon bisa irit. Benar, saya katakan benar, tidak ada yang salah, benar. Yang salah adalah yang tidak paham. Yang salah adalah yang tidak paham terhadap hal itu, pasti akan menyalahkan. Tapi yang paham akan membenarkan, seperti saya membenarkan, loh. Saya membenarkan bahwa apa musiknya Gus Beki itu mampu membuat BBM Rit, bisa. Karena itu bagian daripada Riadoh yang sudah mendapat cahaya Allah, di situ mampu menendalikan sebagai sugesti besar. Bisa itu. Apalagi kalau segedar menyembuhkan penyakit, mudah bagi Mas Beki. Bagi Mas Beki menyembuhkan penyakit, bahkan mendatangkan uang banyak. Itu mudah sekali, karena itu merupakan hasil dari Riadoh spiritual, perjalanan seorang saling. Benar itu, benar. Benar sekali. Benar sekali. Bahkan, yang menggunakan hanya jampa-jampa air garam atau gula saja, itu bisa terkabulkan. Apalagi musik. Walau bahkan terkabulkan lagi. Yang ada sentuhan-sentuhan nada dan bentuk-bentuknya. Yang menghasil Riadoh yang menggunakan garam, saja mampu menyembuhkan orang. Bukan garamnya yang menyembuhkan. Tetapi cahaya Allah yang menjadi cahaya Allah yang diucapkan, yang dikemas oleh seorang pelaku saling tadi, karena kedekatannya kepada Allah. Karena kepada Allah. Telah orang tersebut telah membuka hijab-hijab. Hijab pikiran, hijab akal, hijab kolbus yang bersih. Maka apa yang dia ucapkan dengan tulus ikhlas atas Allah. Atas nama Allah. Yang semua disandarkan kepada Allah. Itu bisa sembuh dan bisa terjadi. Ini kehebatan-kehebatan daripada karomah yang diberikan Allah. Kelebihan-kelebihan apapun medianya bisa terjadi. Bisa terjadi dan benar. Bagi yang tidak percaya, ya wajar. Karena belum masuk, belum mempelajari tentang Torekoh. Tentang perjalanan dari syariat menuju Torekoh, dari Torekoh menuju hakikat, dari hakikat menuju mahaifat. Ketika hijab-hijab di dalam diri kita itu terbuka semua, maka kita bisa melihat apapun. Emas, permata, berlian, rejeki, dan seterusnya. Wanita cantik, dan seterusnya. Itu bisa terlihat. Di sini sebenarnya kita membuka hijab-hijab itu dengan jalan seorang saling dengan Riyadh dan Torekoh. Nah, bagi yang berginan silahkan buka. Tetapi jangan lupa, ketika kita lupa mengendalikan diri, maka akan diuji seperti Mas Beki. Jika itu benar Mas Beki, berarti Mas Beki memintang dirinya dengan nafsu. Jika Mas Beki memang kena fitnah, berarti Mas Beki akan dinaikkan derajat yang makamnya lebih tinggi lagi oleh Allah. Ketika Mas Beki mampu mensyukurinya kejadian ini. Kejadian ini ketika Mas Beki mampu mensyukurinya, mampu itu sebagai kelebihan dari, itu sebagai ujian dari Allah. Bukan ujian ya. Itu sebagai makom bagi Mas Beki untuk mencapai derajat yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau Mas Beki atau keluarganya menanggapi dengan nafsu, tentu ini merupakan kejatuhan Mas Beki kepada titik terpuruk dan terendah. Jika hal itu pun benar-benar terjadi dan dipenjara 15 tahun atau 20 tahun, Mas Beki mampu mensyukurinya, mampu itu, apa itu, mensyukurinya, memaafkan, dan mampu menyadari bahwa itu adalah hukuman dari Allah atau ujian dari Allah dan kemudian bertawabat di sini, itu juga bisa kok menjadi makom terbesar. Lagi-lagi semuanya tergantung kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan lisan. Di dalam memaknai sifat-sifat Allah, di dalam memaknai rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman, di dalam memaknai syariat-syariatnya. Tentu semua tergantung di sana. Apa sih yang melatar belakangi Mas Beki dalam kasus ini? Kalau soal itu, soal politik, soal isu, dan seterusnya, menurut saya, wajar-wajar saja. Semuanya bisa terjadi kok. Apapun yang di bumi Allah ini bisa terjadi, dan ketika pada takaran seperti ini, hanya dibutuhkan kebesaran hati. Bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah SWT? Di sini hanya dibutuhkan kita. Pada makom tertinggi adalah untuk mensyukurinya apa yang terjadi. Baik itu nikmat, baik itu nikmat yang jelek, nikmat yang apa ya, yang pahit, nikmat yang pahit, nikmat yang enak, nikmat yang tidak mengenakan, atau penderitaan hidup yang begitu berat. Bagi saya, itu wajar-wajar saja. Dan itu sesuatu yang fair, sesuatu yang netral-netral saja. ketika seseorang pada makom tertentu, itu sesuatu yang tidak ada artinya. Ketika seseorang itu mencapai pada takaran makom Torekoh, menuju hamikat atau makrifat, dan dia tidak tergiru kepada makom-makom tertentu, makom-makom penjimpanan-penjimpanan. Jadi ilmunya Mas Beki tentang nada-nada, ilmu metafakta, itu adalah sebuah karya yang benar, karya yang bagus, dan itu tidak salah, dan itu benar. Tapi yang jelas itu sugesti. Yang menjadi masalah adalah efek samping dari kasus-kasus yang menyebabkan pidana, atau perdata, atau sekarang kasusnya itu pidana. Menurut saya itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang rumlah. Bagi simpatisannya tidak perlu demo, ngapain di demo? Ngapain di demo? Masuk penjara yang menjarakan toh manusia. Toh kita masih dalam manusia, syukurin dan nikmati saja. Bagi simpatis yang dospek, ya kita nikmati, kita syukuri. Bagi dospek, bersyukur-bersyukur saja. Bagi sang bapak, menurut saya, ya kita nikmati, syukur-syukur saja. Ya memang berat, berat. Pada saat takaran dianggap berat, ya akan berat. Disinilah perlu kita pada makom lebih bersyukur dan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Sebagai kedewasaan untuk menguji takaran makom kita. Salah benar, baik, buruk, dosa, dosa atau pahala, dosa atau pahala, hukuman atau karma, atau ganjaran, tidak perlu kita risaukan. Semua itu ya memang harus ada. Semua apa yang terjadi, kita syukurin. Sebagai makom tertinggi untuk mencapai hakikat, hanyalah bersyukur dan bersyukur. Bahkan berdoa pun sudah tidak perlu lagi kita lakukan. Sudah tidak perlu lagi kita lakukan. Untuk apa berdoa? Untuk apa meminta? Untuk apa berminta? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi, jangan sampai doa-doa kita kepada Allah, merusak takaran cara bersyukur kita. Merusak iman kita. Hanya mengkebiri iman kita ke dalam hal-hal dunia. Ini yang menjadi godaan banyak orang di dalam menjalani hidup. Bisnis sukses atau tidak sukses itu adalah amal ibadah syariah yang harus kita syukurin. Ketika kita sukses luar biasa, itu adalah hal biasa yang harus kita syukurin dan harus kita jadikan amal kita. Ketika kita sukses sebenarnya hanya dikasih titipan oleh Allah untuk agar uang itu dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan digunakan untuk perjuangan Islam. Bukan perjuangan hawa nafsu. Bukan berarti saya di sini sudah melakukan hal itu. Bukan. Di sini, saya yang bicara soal takaran-takaran, pencapaian-pencapaian seseorang yang mencapai makom itu. Saya pun masih dalam proses belajar untuk mencapai makom itu. Nah, kembali lagi kepada ilmu mitafakta. Ilmu mitafakta yang digagas Mas Beki itu, kalau saya pelajari di channel Youtube-nya, semua adalah nada-nada itu sudah diriadoi dan memiliki wifik dan memiliki enersi-enersi. Enersinya positif semua. Tidak ada satupun enersi negatif. Tetapi yang jadi masalahan adalah enersi sahwat masih ada. Enersi sahwat ini yang membahayakan. Ketika enersi sahwat kepada perempuan, kepada lawan jenis dan itu disalurkan secara menyalahi ketentuan hukum, ya kita masuk penjara. Ketika ketentuan-ketentuan itu dilakukan dengan norma-norma kaedah yang berlagu di masyarakat, maka kita akan menjadi terhormat dan menjadi orang yang aji. Orang yang dihargai, orang yang memiliki martabat tinggi ketika kita menjalankan dengan norma-norma. Maka disinilah diperlu bagi penggemar, bagi pecinta tentang ilmu metafakta, semua harus kita sandarkan kepada Allah. Dan semua harus dipimpin oleh iman kita. Iman kita yang memimpin. Artinya semua diwujudkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, bukan diwujudkan. Artinya semua harus kita wujudkan atas nama nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai nikmat itu menjadi kebanggaan nafsu kita. Akal kita, pikiran kita. Itu menjadi kebanggaan. Ini membahayakan nikmat yang kita dapatkan. Itu menjadi kebanggaan nafsu, kebanggaan akal, kedabaan pikiran. Maka disitulah kita akan terset-set di dalam perjalanan seorang salik menuju hakikat atau mahrifat. Saya Imran pribadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan jika ada kelebihan semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan agak macet ini. Kendarahan banyak sekali, macet sekali. Hari ini kota di Jember. Nah, sambil macet, ya mencoba kita menghibur diri. Menghibur diri, membuat channel Vogue, menganalisa tentang kasus-kasus yang terjadi saat ini. Yaitu lagi viral memang kasusnya Mas Beggy, ilmu metafatka. Penemuan dari Mas Beggy. Ini unik dan ini hasil karya. Dan kebenarannya, saya melihat, saya mereview, saya mengapresiasi, itu adalah sebuah rasionalitas. Tetapi jangan lupa, semua harus disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua harus diimani atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai nafsu kita memimpin terhadap karumah-karumah yang kita temukan. Sehingga kita bisa terlepas dari segala ujian-ujian atau apa ya, nikmat-nikmat yang kadang-kadang kurang enak bagi kita, yang kita alami, nikmat-nikmat itu menjadi tidak enak. maka akan membuat tersiksa batin kita seringkali seperti itu. Ketika kita tersiksa pun, kadang-kadang kita harus mengembalikan kepada jalan torekoh kita, jalan kepada hakikat kita, jalan ke marifatullah. Semua kita kembalikan kepada Allah sebagai nikmat yang bagaimanapun kita harus bisa bersyukur untuk pembawanya ke dalam jiwa ketenangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.